Kasus kita kali ini berasal dari kota Beverly Hills berlokasi di pusat kota Los Angeles, Amerika Serikat. Penduduk kota adalah selebih di papan atas dan profesional berprestasi. Tapi di sini, pembunuhan brutal terjadi tahun 2000. Susan Jane Berman dilahirkan di Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat. Dari orang tua David Berman dan Betty Ewald pada tanggal 18 Mai 1945. Ayahnya David adalah pemain utama dalam geng Yahudi Amerika di Las Vegas Strip. Dia menjalankan hotel Flamingo yang populer di masa-masa awalnya. David biasa disebut sebagai Dave si Yahudi. Susan adalah anak satu-satunya dari gengster besar Vegas. David memberikan apa saja yang dibutuhkan Susan. Susan dibesarkan di Vegas Strip. Susan selalu mengerjakan pekerjaan rumahnya di ruang perhitungan kasino, yaitu menghitung chip di kasino untuk melatih matematika. David selalu memanjakan putrinya itu. Tetapi ketika Susan berusia 12 tahun, David Berman dilaporkan meninggal dunia karena serangan jantung selama operasi rutin untuk menghilangkan polip dari usus besarnya. Setahun kemudian, ketika Susan berusia 13 tahun, ibunya meninggal karena bundir. Tragedi beruntun ini membuat Susan harus meninggalkan Vegas. Paman Susan, Charles Chiki Berman, mengambil Susan untuk tinggal bersamanya di Lewiston, Idaho. Susan bersekolah di sekolah menengah pertama di Lewiston. Guru sejarahnya menemukan bakat Susan yang luar biasa dalam menulis. Susan mendaftar di Universitas California Los Angeles atau UCLA untuk belajar sosiologi. Selama tahun terakhirnya, dia bertemu mahasiswa pasca sarjana yang menjadi teman baiknya seumur hidup, yaitu Robert Allen Durs. Robert atau Bobby Durs, panggilan akrabnya, berada di UCLA untuk program Master 1 Tahun. Keduanya berasal dari latar belakang istimewa. Mereka berdua menjalani masa kanak-kanak tanpa kesulitan uang. Mereka langsung saling cocok. Keduanya kehilangan ibu di usia muda. Di tahun 1969, Susan melanjutkan gelar Master dalam bidang jurnalis di Universitas California, Berkeley. Susan adalah bagian dari 30 mahasiswa terpilih untuk program pasca sarjana jurnalisme di UC Berkeley. Setelah 2 tahun setelah Susan lulus, Susan mendapat pekerjaan di Koran Populer San Francisco Examiner. Susan juga menulis buku panduan perguruan tinggi pada tahun 1971 yang terkenal, yaitu Underground Guide to College of Your Choice. Awal tahun 80-an, Susan pindah ke New York, di mana dia menulis untuk majalah New York Magazine, Cosmopolitan, dan Family Cycle. Di New York, Susan bertemu James Brady, seorang reporter investigasi. Keduanya menjadi teman ketika Susan mulai menulis memoir tentang mendiang ayahnya. Susan meminta catatan kriminal dan laporan investigasi tentang ayahnya dari FBI dan Departemen Kehakiman. Susan terkejut melihat ayahnya dikaitkan dengan kejahatan, kekerasan, dan beberapa pembunuhan geng. Banyak di antaranya, Susan dan ibunya tidak menyadari. Pada tahun 1946, Mayor Lansky bicara kepada David untuk mengambil kemitraan di Hotel Flamingo. Susan dibesarkan di tengah lingkungan ini, yang dari pandangan Susan yang masih kanak-kanak terlihat glamor, dan sepertinya mereka sangat penting di kota Las Vegas, karena banyak orang yang datang ke Las Vegas di tahun 40-an. Pada buku Susan di tahun 1980-an, yaitu Easy Street, kisah nyata keluarga mafia, akhirnya menjadi karya Susan yang paling penting, di mana Susan merinci hidupnya sebagai putri mafia. Buku itu sukses, sehingga produser Hollywood tertarik mengadaptasi buku itu untuk menjadikannya film. Hak filmnya dijual seharga 350 ribu dolar. Pesta buku ini diadakan di restoran Semis Romanian Style Restoran Steakhouse di Lower East Side, Manhattan. Pesta buku itu dipandu oleh orang terbaik Susan, yaitu Bobby Durst. Susan akhirnya menikah dengan kekasihnya, Christopher Margulis, di Hotel Bel Air di Los Angeles. Dan sahabat baiknya, Bobby Durst, mengantarnya ke Pelominan. Pada tahun 1986, dua tahun setelah pernikahan mereka, Christopher meninggal karena overdosis obat terlarang. Pada pertengahan 1990, Susan pindah ke Hollywood Barat. Susan yang berusia 50 tahun, berada di puncak kesuksesan dan baru saja didominasikan untuk penghargaan penulis Guild of America Award. Pada akhir tahun 90-an, Susan pindah ke apartemen sewaan di Benedict Canyon, hanya 3 km dari jalan Rodeo Drive. Susan salah satu jurnalis terkemuka di wilayah tersebut. Dia baru saja menyelesaikan proyek bernama Sin City untuk Showtime TV. Pada tanggal 19 Desember tahun 2000, sebelum Natal, Susan menerima telpon dari teman artisnya, yaitu Kim Langford. Sudah bertahun-tahun, Susan dan Kim tidak liburan bersama. Telpon itu tampak tidak biasa, dan Susan terlihat khawatir. Percakapan berikutnya membuat Kim takut. Kim mengatakan, Susan akan meledakkan sesuatu. Sesuatu yang besar akan terjadi. Kim bertanya, apa itu? Tapi Susan menjawab, sesuatu yang besar akan terjadi. Susan tampaknya memiliki informasi yang akan merubah banyak hal. Kim ingin tahu itu apa. Tapi Susan tidak memiliki jawaban, tetapi Susan bilang kepada Kim, Susan tahu di mana menemukan informasi ini. Meskipun Kim mengkhawatirkan nyawa temannya itu, Susan adalah jurnalis terkenal. Jadi Kim berasumsi, informasi besar ini tentang salah satu proyek terbesarnya yang akan datang. Pada jam 1 siang menjelang Natal tahun 2000, polisi Los Angeles menerima telpon dari rumah Susan di 1527 di Jalan Benedict Canyon Road. Tetangga Susan merasa khawatir ketika salah satu anjingnya terlihat menggonggong dan berlarian lepas. Ini mengejutkan, karena Susan menyayangi anjingnya, kosteriernya, dan tidak pernah membiarkan mereka tanpa pengawasan. Polisi tiba di rumah Susan dan menemukan jasad Susan dibunuh dengan darah dingin. Gaya eksekusi dengan senti. Dia dilukai di belakang kepalanya dengan satu peluru, dan perkiraan Susan sudah meninggal setidaknya satu hari. Ketakutan Kim terkonfirmasikan karena Susan meninggal. Polisi menemukan ubu Susan terbaring di lantai ruang tamu dengan kaos basah dan selongsong peluru tergeletak di sampingnya. Pintu depan tidak terkunci dan pintu belakang terbuka. Tidak ada yang dicuri. Polisi tahu pembunuhnya dikenal oleh korban karena tidak ada tanda masuk paksa dan luka pertahanan ditemukan di tubuh Susan. Motif pembunuhan mengerikan itu masih belum jelas. Tapi polisi mencatat bahwa sebagian besar rekan dan saingan ayahnya sudah meninggal. Susan membuat memoir tentang ayahnya yang mengesampingkan kemungkinan pembunuhan Susan yang disebabkan oleh geng mafia. Petunjuk besar dalam kasus ini muncul lebih cepat dari perkiraan penyidik. Ketika hanya dua hari setelah kematian Susan, Departemen Kepolisian Beverly Hills menerima surat anonim yang misterius yang dikirim ke kantor polisi. Surat itu berisi alamat Susan 1527 Benedict Canyon ditulis dengan pulpen hijau di atas kertas putih. Tertuliskan Kadhafer. Jelas seseorang tidak menginginkan jasad Susan tergeletak di lantai berlama-lama. Polisi mengamati ada kesalahan ketik yang dilakukan penulis surat dengan kesalahan ketik Beverly. Meskipun ini tidak terlihat penting pada awalnya. Sedikit yang penyidik tahu bahwa kesalahan ejaan ini mungkin akan menjadi bukti penting dalam membantu penyidik menangkap pembunuh Susan. butuh waktu 14 tahun bagi polisi mengakhiri misteri pembunuh Susan dan penderitaan panjang bagi keluarga Susan Berman. Penyidik harus mencari tahu siapa yang menulis surat misterius itu. Apakah pembunuh Susan atau hanya seorang saksi? Penyidik harus menyusun teka-teki yang rumit untuk menangkap pelakunya. Sebelum kematian Susan Susan dilaporkan akan diwawancarai oleh kepolisian Los Angeles atau LAPD pada saat kematiannya sehubungan dengan hilangnya Catherine Durst istri sahabatnya yang hilang tanpa jejak. Seperti dalam banyak kasus hilangnya pasangan suami istri pasangannya akan dianggap sebagai tersangka utama. Dalam penyelidikan selanjutnya Robert Durst tidak dapat disingkirkan sebagai tersangka dalam hilangnya istrinya Catherine. Tapi dia tidak dapat ditunggup karena bukti yang mengaitkannya dengan hilangnya istrinya hanya bersifat tidak langsung. Karena Susan dijadwalkan akan diwawancarai oleh polisi tentang apa yang diketahuinya tentang kemungkinan keterlibatan Robert Durst. Polisi mencurigai Robert mungkin terlibat dalam pembunuhan Susan tapi tidak ada bukti nyata. Setelah 15 tahun menjadi kasus dingin tak seorang pun bahkan penyelidik dapat membayangkan dari mana terobosan besar akan datang. Pada tahun-tahun kematian Susan Robert tersangka utama dalam kedua kasus kasus Susan Berman dan kasus Catherine Durst. Ini diberitakan oleh Pers. Dalam upaya membebaskan dirinya dari kedua kasus tersebut Robert bekerjasama dengan pembuat film Andrew Jarecki dalam film dokumenter The Jinx Kehidupan dan Kematian Robert Durst. Film dokumenter ini menampilkan dukaan aktivitas kriminal Robert. Pada tahun 1982 hilangnya istri Robert yaitu Catherine Durst. pada tahun 2000 pembunuhan terhadap sahabatnya Susan Berman dan pada tahun 2001 kematian dan mutilasi tetangga Robert bernama Maurice Black. Robert mengaku dia membela diri dalam pembunuhan Maurice Black dan dia dibebaskan dari persidangan. Robert Allen Charles lahir di New York pada tanggal 12 April 1943 dari pasangan Seymour Durst dan Bernice Herstein. Robert adalah anak pertama dari seorang pengusaha real estate dan dia pewaris kerajaan keluarga Durst. Pada saat Robert berusia 7 tahun Robert mengklaim telah menyaksikan ibunya Bernice melompat dari tepi atap rumah keluarga mereka. Penyelidik mengatakan kematian Bernice karena kecelakaan dan keluarganya mengatakan Bernice mengambil nyawanya sendiri. Dalam wawancara bulan Maret tahun 2015 dengan New York Times saudara laki-laki Robert Douglas Durst mengklaim tidak ada orang yang menyaksikan kejadian itu. Jadi mengapa Robert mengklaim dia menyaksikan kematian ibunya? Kesaksian ini menjadi serangan balik dari persaingan saudara yang menakutkan. Pada usia 10 tahun Robert mengunjungi psikiatrisnya yang menasehati Robert tentang persaingan saudara yang baru ditemukan. Psikiatris itu melaporkan Robert memiliki kepribadian dekomposisi dan skizofrenia. Teman sekolahnya menggambarkan Robert sebagai penyendiri. Robert mendapatkan gelar ekonomi dari Universitas Lehigh pada tahun 1965. Kemudian pada tahun itu Robert bertemu Susan Berman di Universitas California di Los Angeles UCLA di mana Robert mendaftar program doktorial. Tapi akhirnya dia mengundurkan diri dari kampus itu dan Robert kembali ke New York pada tahun 1969. Pada saat itu Robert tidak tertarik pada perusahaan ayahnya. Robert ingin memulai usahanya sendiri jadi antara tahun 1970 dan tahun 1971 Robert membuka toko makanan kesehatan kecil di Vermont. Pada tahun 1970 Robert bertemu Catherine McCormick seorang ahli kesehatan gigi pada bulan Januari 1972 pasangan itu mulai hidup bersama di Vermont. Pada tahun 1973 atas saran ayah Robert mereka kembali ke New York sehingga Robert bisa bekerja di perusahaan ayahnya DIRS Organization. Pada tanggal 12 April 1973 di ulang tahun Robert yang ke-30 Robert resmi menikah dengan Catherine Beberapa teman pasangan itu mengatakan kehidupan pasangan ini seperti dongeng. Beberapa minggu sebelum kematian Catherine Catherine telah dilawat karena memar di wajahnya yang disebabkan oleh Robert Hanya 3 minggu sebelum hilangnya Catherine di Jacob Medical Center di Bronx Catherine tidak mengajukan tuntutan beberapa minggu sebelum Catherine menghilang secara misterius Catherine telah meminta penyelesaian perceraian kepada Robert sebesar 250 ribu dolar Robert malah menawarkan 100 ribu dolar untuk Catherine Sebelum Catherine menerima tawaran itu Robert menjadi tidak sabar Robert membatalkan kartu kredit istrinya menghapus nama Catherine dari returning bersama dan Robert berhenti membayar uang sekolah istrinya di Fakultas Kedokteran Albert Einstein Robert juga mengurangi tawaran pembayaran perceraian menjadi 15 ribu dolar Pada tanggal 31 Januari 1982 beberapa bulan sebelum mendapatkan gelar di bidang pediatri di Fakultas Kedokteran Albert Einstein di kota New York Catherine Durs menghilang tanpa jejak Catherine terakhir terlihat di pesta makan malam yang diselenggarakan temannya Gilbert Najami di Newtown Connecticut pada malam tanggal 31 Januari 1982 1982 Catherine dan Robert diketahui bertengkar malam itu tempat tinggal Catherine ditemukan telah digeledah setelah dia dinyatakan menghilang 3 minggu setelah Catherine menghilang polisi menemukan harta milik Catherine di tempat sampah gedung itu Catherine dinyatakan meninggal pada tahun 2017 tapi hilangnya Catherine menjadi misteri bahkan sampai hari ini beberapa bulan sebelum Susan terbunuh polisi New York NYPD telah diminta membuka kembali penyelidikan hilangnya Catherine penyelidik ingin menginterview Susan karena dia dekat dengan Robert Susan sudah mengatur interview tentang Robert dengan media Susan dilaporkan tahu banyak tentang hilangnya Catherine pada tanggal 9 Oktober 2001 Robert ditangkap sehubungan dengan kematian tetangganya Maurice Black bagian tubuh Maurice ditemukan terpisah-pisah mengambang di Teluk Galveston di Texas setelah Robert dibebaskan dengan jaminan 250 ribu dolar Robert tidak hadir di persidangan yang dijadwalkan pada bulan Oktober 2016 sehingga surat perintah penahanannya dikeluarkan pada tanggal 30 November 2016 Robert ditangkap di supermarket Wakeman di Bethlehem Pennsylvania di mana Robert mencoba mencuri plaster obat band-aid koran dan sandwich beberapa barang mencurigakan ditemukan di mobil sewaannya uang cash 37 ribu dolar 2 centi zat terlarang dan petunjuk arah ke rumah Gilbert Najami di Connecticut Robert diekstradisi ke Texas untuk diadili pada tahun 2003 Robert diadili untuk pembunuhan Maurice Black pengacara Robert mengatakan Robert melakukan bela diri dan Robert melepaskan senjatanya ketika keduanya saling berebut senti Robert mengakui telah memisah-misahkan tubuh Maurice dengan sajang bergaji dan kapak sebelum membuang jasad itu kepala Maurice tidak ditemukan dan Robert memberitahukan dimana petak luka bekas senpi tapi tidak bisa dikonfirmasikan pada tanggal 11 November 2003 juri membebaskan Robert Thirst karena kurangnya bukti forensik untuk membuktikan pembunuhan itu namun Robert menerima hukuman 5 tahun karena merusak bukti Robert dibebaskan pada bulan Juli tahun 2005 Robert melakukan perjalanan tanpa izin ke TKP dimana Robert membunuh Maurice Black perjalanannya ini membuat Robert melanggar pembebasan bersaratnya dan dia kembali di penjara Robert dibebaskan pada bulan Maret tahun 2006 Robert tentulah pewaris bisnis ayahnya Durst Organization pada tahun 1992 ayahnya memutuskan memilih saudara Robert yaitu Douglas Durst untuk mengambil alih Durst Organization persaingan antar saudara kandung mulai memanas ayahnya lebih memilih Douglas karena perilaku Robert yang tidak pantas Robert yakin dialah sebenarnya pewaris organisasi itu dan setelah dia keluar dari penjara Robert memutuskan untuk menuntut keluarganya puntutan hukum yang panjang yang berakhir pada tahun 2006 dan Robert Durst dibeli dengan pembayaran satu kali sebesar 65 juta dolar puntutan hukum ini membawa kekacauan antara Robert dan keluarganya film dokumenter James harusnya bisa mencernihkan suasana itu tapi itu itu adalah nasib siol yang sebenarnya buat Robert selama pembuatan film James anak tiri Susan Berman yaitu Sarah Kaufman menemukan surat yang ditulis Robert untuk Susan pada tahun 1999 beberapa bulan sebelum kematian Susan hurufnya sama antara surat itu kepada Susan pada tahun 1999 dibandingkan dengan surat kaleng yang dikirim kepada polisi tulisan tangan itu hampir tidak bisa dibedakan ketika setradara film James memperlihatkan kepada Robert surat itu ejaan kata Beverly dan menanyakannya kepada Robert yang mana yang bukan ditulis oleh Robert tapi jutawan itu tahu dan dia agak terkejut pada tanggal 14 Maret 2015 sehari sebelum penayangan episode terakhir film seri The Jinx Robert Durst ditangkap oleh FBI di New Orleans dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama sahabat baiknya Susan Berman Robert Durst awalnya menerima hukuman 85 bulan penjara untuk tuduhan senjata api sementara Robert menunggu untuk persidangan pembunuhan Susan persidangan itu ditunda karena Robert menjalani operasi pada tanggal 2 Maret 2021 mulai disidangkan karena pandemi COVID-19 sidang ditunda pada tanggal 17 Maret 2021 tim pembela Robert meminta pembatalan sidang setidaknya tiga kali karena kondisi kesehatan Robert yang sakit tapi juri memutuskan untuk melanjutkan sidang Robert Durst dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama Susan Berman pada tanggal 14 Oktober 2021 Robert dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kesempatan pembebasan bersyarat Robert dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan California pada tanggal 1 November 2021 Daksa Agung New York mendakwa Robert atas pembunuhan istrinya tapi Robert tidak akan disidangkan pada tanggal 10 Januari 2022 Robert meninggal karena serangan jantung sampai disini dulu guys ceritanya tulis pendapat kalian di kolom komentar ya berikan subscribe dan berikan juga like tekan notifikasinya untuk cerita yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati